Kucil banget ya, ya sudah lah ya mau pamer kok gimana Yo guys, balik lagi dengan Kat disini jadi Kat balik buat another video Jangan kaget kalo baca judulnya, kok Kat itu gak nulis Get Ready With Me atau Makeup tapi mukanya bare face Gak sih, Kat cuma mau pamer aja sekarang ini Kat udah gak punya flag soalnya abis Biolaser dari Jayanata baru dua kali dan Kat ngerasa puas banget Kat bener-bener pengen nuntasin sih nanti jadi ditunggu aja Apakah ada yang ketiga kali dan Kat bakalan nge-share ke kalian videonya kayak gimana Kat kesakitan atau enggak prosesnya itu susah atau enggak sih sama mahal atau enggaknya Nah sekarang sesuai judulnya Yes, Kat itu kemarin kalap di Shopee 12.12 Jadi Kat bakalan nge-share ke kalian apa aja yang Kat belajain selama Shopee 12.12 Kucil banget ya Maklum ya, ini kayak habis kerja Rodi seharian Jadi mukanya kayak gini-gini Cuma kita langsung aja, Kat bener-bener gak sabar buat bukain satu-satu Jadi let's start Yang pertama kita main makeup dulu aja ya Yang pertama saya agak lebih tepatnya sih cukup unik Banyak yang gak tau sih katanya brand ini Tiga, satu, dua, tiga Dari Vokalur Nanti semua linknya kita coba masukin aja di bawah Jadi kalian bisa langsung aja ngeliat di bawah linknya gimana Waktu 12.12 kemarin Yang satu yang Kat penasaran banget Katanya ini tuh adiknya Vokalur Namanya Stagenius Jadi packagingnya kayak gini Terus kalian lihat harganya itu affordable banget Mirip-mirip lah sama Vokalur Cuman ini kok kecil Terus packagingnya juga beda Kayak kelasnya tuh lebih mirip Bobby Brown Bobby Brown KW gitu ya Nah namanya Stagenius Terus kayak kotaknya tuh bagus banget Ini Kat ambil yang warna SG11 Harganya jujur aja Kat gak inget ya berapa Jadi Kat tulisin aja disini gitu Biar gak ribet Ini kotaknya tuh kayak Prosesnya itu mirip banget sama kalo misalnya kalian beli Nars Jadi ada tutupannya lagi Tapi Vokalur selalu gitu sih Selalu kayak doppel Doppel-doppel gitu loh Di segelnya Jadi ya oke banget sih Dalemnya ternyata Kualitas packagingnya tuh bagus banget Modelnya kayak gini ya Ini kayak udah banyak Ya udah pake sih lebih banyak Ini back-up eyeshadownya mereka yang Stagenius Terus modelannya tuh berat banget dan kokoh-kok banget Ini beda banget sama packagingnya Vokalur Jadi kayak ngomongnya adik tapi upgrade gitu ya Nah modelan kacanya pun ada disini dan bagus banget Dan model eyeshadownya kayak gini Taraaa Dan ini ya Backed eye shadow Dan pigmented para Warnanya sih cantik-cantik Dan dia sama sekali gak powdery Cuman warnanya itu Karena cuman 4 kebiasaan Kat itu banyak ya Jadi mainnya itu gak banyak Jadi cuman itu-itu aja Jadi Kat harus nge-mixin ini sama Palette lain soalnya kurang gelap Atau kurang shimmer Soalnya dia back at semua Jadi gak ada matte nya Jadi cuman kurang itu aja Tapi so far kalo misalnya kalian traveling Mungkin kalian doyan Atau mungkin buat touch up Kalian cuman bawa beberapa aja Itu bisa pake ini Soalnya ini bener-bener keliatan mewah banget Sugar Ini Sugar series dari Vokalur Dan ini adalah fresh blush nya mereka Ini masih ada yang belum Kat buka Jadi ada yang pretty coral Ada yang warna apa ini Pastel orange Ada yang Kat buka ada yang belum Ini ada yang warna peach Dan ini adalah my best favorite Untuk blush on Yang Kat itu Akhir-akhir ini Pasti Kat tambahin ini Kat pake yang lain Pasti Kat tambahin lagi sama ini Dan packaging nya itu Mirip banget gak sih Sama model-model korean Etude house yang zaman dulu Yang blush on Dan itu menurut Kat bagus banget Gak berisik Cuman ini ada Downsidenya ya Kalo misalnya ini jatuh Keliatannya sih pasti langsung pecah Kayak etude house nya Kat dulu Dan yang Kat beli juga Warnanya cukup unik gitu Warna kuning Dan Kat belum bukain Karena nanti Kat bakalan cobain semuanya Stay tune di IGTV nya Kat Karena Kat bakalan sering Sharing disana Buat makeup-makeup yang Simple-simple Cepet Cuman 5 minutes makeup gitu ya Nah terus Kat juga ambil ini Ini Vokalur Velvet Matte Lipstick Cuman unik banget Soalnya dia itu bentukannya Kebalik Kapsule bilangnya Dan ternyata Turn out Waktu dateng Dan Kat buka Ini juga Kat mau kayak bikinin IGTV nya sendiri Buat swatch nya Itu bener-bener kayak kapsule Eh jatuh mama Terus dalamnya itu Kayak diplastikin satu-satu Itu mirip banget sama obat gitu loh Dan ini lucu banget Ada kayak pesen-pesennya ya Important meeting Jadi ini kayak For important meeting Terus ini ada First date Nah itu lucu banget Dan kecil imut gitu Jadi kan bakalan swatchin ini sendiri Nah itu yang dari Vokalur Seru banget toh Nah kita loncat aja ya Dari Vokalur Keliatannya kita mesti nge-mix ini Biar gak bosen Cuma makeup-makeup aja ya Kali ini saya lebih spesialis aksesoris Sama makeup gitu loh Nah Next Kat itu ada beli Casing handphone Kalau misalnya kalian ngikutin Kat di Instagram Pasti tau kan Kat itu gila parah Sama yang namanya Casing handphone Pop socket Airing gak sih Lebih ke pop socket sih Terus Jujur aja Kat itu punya banyak banget Casing Yang masing-masing tuh pasti ada pop socketnya Kayak gini Kalau misalnya kalian pengen ngeliat Koleksi Casingnya Kat Komen aja di bawah Nanti Kat bikinin ya Terus ada juga yang kayak gini Terus Complung Ini Yang terbarunya Kat itu gambar boba Terus Complung Terus Kat sedih Terus akhirnya kayak Kat Pesen casing Gak sih alasan Terus Kat akhirnya pesen lagi Casing sama pop socketnya Terus Datangnya gak barengan nih Jujur Jadi kalian kalau misalnya pesen semuanya barengan Waktu 12-12 Itu datangnya barengan Pasti kayak ada yang kepisah gitu loh Nah ini Yang ini yang coblung Kita skip aja ya Itu casingnya Nah casingnya itu Kat langsung pesen 3 Soalnya gambarnya itu Bagus banget Gak sih Kat itu udah lama cari Yang modelnya marmer-marmer gitu loh Tapi Yang gak suka yang Gak suka kalau misalnya Cuma print terus tipis-tipis gitu Terus Kat pesen 3 nih Soalnya murah banget kan Harganya kalau gak salah Cuma 20 ribu sekian gitu loh Kat pesen 3 satunya Kat udah pasang Yang ini pop socketnya Gak beli waktu 12-12 ya Ini dikasih sama lia liu Lujur banget ya Ada Betes-betes baru Kat pasang jiwana yang ini Nah ternyata terus out Itu bahannya cukup bagus Jadi yang ini Kat ambil yang model Kayak black sama Ada rus-rusnya Tapi kurang gold gitu loh Tapi ya itu oke lah Karena ternyata belakangnya ini kayak hard case Tapi pinggirnya ini soft case Karena Kat gak suka kalau misalnya Full hard case Soalnya pasti ngebesetin handphone kan Dan Kat sayang banget sama handphone Terus yang ini warnanya juga Kayak model marmer-marmer gitu Tapi yang warnanya bluey screen Nah itu Kat suka banget Dan lama banget udah mau cari Cuma gak ada yang holographic gitu loh Jadi Kat kurang Mau pahamannya ini Ini Kat beli casing biasa Yang soft case Yang warnanya semangka-semangka Sama pop socketnya dikasih sama klinik Ini Kat pakai kalau misalnya tema bajunya Kat Lebih ke pinggis-pinggis gitu ya Terus Kalau misalnya udah beli casing Kat gak mungkin gak beli pop socket kan Jadi Kat pesen juga pop socketnya Kali ini kita unboxing beneran ya Akhirnya udah sampai soalnya Dan Kat itu mikirin Kayak udah pas gak cocok gak sama casingnya Jadi selama beli casing itu selalu kayak Oke ini nanti aku bakalan pakein Pop socketnya itu pakai apa Terus nemu yang ini nih Jadi ini Kat belum coba buka Karena masih kayak gripis-gripis gini Datangnya modelnya kayak gini Terus kita langsung open Oh wow Dapet tempatnya Jadi waktu pupup Jadi bisa nonton youtube sekarang Terus dapet apa ini I don't know kalau ini apa Dapet monster ini Ya ini keliatannya bagus banget ya Ada tempatannya juga Pop socketnya Dan Kat jarang biasanya kayak gitu Merknya Vodex pop socket gitu Dan ini pun harganya murah banget 3M kok Sama Aji Jadi kalau misalnya kalian mau tau Kat itu punya satu pop socket yang asli Dari pop socketnya Dan itu belakangnya gak mungkin pake 3M ya Kalau 3M ini kalian gak mungkin bisa pake lagi Kalau pop socket yang asli itu Kalian bisa kayak Kalian copot Dan kalian bisa pasang di tempat yang lain gitu Terus tinggal dibersihin sama air hangat Oke Bisa dipasang kayak gini Tapi ini bisa jatuh sih Bukan yang bisa lengket gitu Keliatannya sih Ya Oh gini 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 Oh gini gini Bisa bisa Oke Yang ini Kat bakalan pasang di Yang warna grey sini Ini ada pasti kamunya gak ya Sambil cerita Ini kan Kat itu punya yang model kayak gini kan Udah Kat pake satu Dan Kat itu geradakan banget Kalau misalnya pake handphone Gini tepatnya sering jatuh Apalagi waktu tidur Ngaku kalian juga kayak gitu Jadi jangan Bilang Kat doang ya kayak gitu ya Dia dateng udah pesat gitu Keliatan gak sih? Manis Oke lah ya Ini itu Udah pecah-kecah gitu Keliatan gak sih? Tuh pecah serat Retak Jadi dia itu model hard case nya memang gak awet gitu loh Jadi bisa pecah Wuuu Nice Buen main bagus kok Meskipun ininya Kat kurang suka Soalnya Kat lebih suka kalo hitam ya Tapi So far so good Ya Kat selalu pasang Kayak gini Kat sekarang gak bisa hidup tanpa pop socket sih Jadi ya Berguna banget Terus Yang ini yang satu Yang Kat warna hitam Nanti Kat bakalan pasang untuk di hitam lagi Aksesoris Sekarang kita balik ke makeup lagi Makeup lagi ya Kat itu sempet ikutan 12-12 yang di SK Cosmetics Dan Kat itu dulu Ida Udah Ngincar SK Cosmetics udah lama banget Soalnya dia itu harganya cukup pricey Karena itu mereka kan masuk Sephora kan 250 sekian gitu kan Terus mereka ikutan 12-12 ngomongnya 40% nih Waktu Kat buka ternyata kok 50% ya harganya Jadi Kat langsung kayak ambil Tapi Yang dimasukin Kat itu 10 Yang dibeli cuma 2 Sisanya bilangnya Ah yaudah deh besok aja Toh 12-12 nya tuh gak cuma 12 nya aja Kayak berlakunya dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Kalo gak salah Kat lupa gitu kan Pokoknya beberapa hari Eh Ternyata Waktu Kat kayak Oke Yaudah deh Kat beli lagi aja deh ya Ternyata Turns out Mereka besoknya tuh Benerin websitenya di Shopee Jadinya 40% Jadi Kat tuh sedih Pake banget Karena Kat cuma dapet 2 produk Gak jadi 10 yang dapet 12-12 Salah Nyesel pake banget kan Tapi ya syukurlah Kat masih bisa nyobain produknya SK Kalo gak gitu kapan lagi Kat bisa nyobain SK ya gak? Kalo terlalu mahal ya Kat gak beli Nah ini Kat beli yang SK Peach Goddess Eyeshadow Palette Dan Kat ambil yang warna peach Jadi dia tuh ada bronze peach sama pink kalo gak salah Dan ini turns out cukup kecil yang Kat gak sangka Karena harganya dia tuh kisaran 256 kalo gak salah Ternyata Nah ya sudah ya Sobek aja ya Set Jadi kalo misalnya kalian mau perbandingannya kan bakalan tunjukin ya yang paling standart Jadi ya paling standart ya sama ini Stagenius Jadi harganya Taraaa Dan beratan ini kalo misalnya untuk packaging Terus Kalian ngeliat itu mineral botanica Ini gedenya paling standart sih Turns out ini tuh gedenya segini kalo misalnya kalian mau tau Nah Tapi sekarang kita langsung aja buka Dan nanti kita bakalan coba nge-reviewin juga ya untuk barangnya ini Nanti Terus ini gak dapet brush Dan hasilnya kayak gini Cukup cakep Yah Warnanya warna-warna aman yang sekarang lagi Umum disukai sama orang sih Cuman nanti kita bakalan ngeliat pigmentasinya kayak gimana Buat di matanya Kat Sedih loh gak dapet Soalnya Kat itu pingin banget yang face palette Terus abis gitu Kat gak dapet Jadi nyali-nyali yang dapet Ya sudah lah Jadi ini sebenernya kayak Oke Sekali belanja Kat itu cuma 250 Kayak ngejaga gitu loh biar belinya gak kebanyakan Jadinya malah nyesel sekarang Sini Kat ambil yang brown 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 pomade Pensilnya mereka Eh goblok Brown Jadi kotaknya sih warnanya gold kayak gini Terus dalemnya Ya setaga Oke mirip banget sama nude cosmetic eyebrow Kesukaan Kat tapi kurang pipih Jadi nanti kita liat aja Karena ini cukup besar ya Biasanya kalo agak besar Kat agak kurang suka Hehehe Nah sekarang kita langsung aja ke cosmetic lagi Karena yang ini terlalu excited banget Sasa X Dear me beauty Generasi micin Ayo jangan di skip Generasi micin Stay here With me Kat gak bakalan ngomong banyak Soalnya nanti Kat bakalan bikin sendiri reviewnya Cek di IGTV nya Kat Jadi yang pertama Kat itu dapet dear me Yang warnanya dear amanda Ini jujur aja Kat mau ngasih ke je amanda Soalnya Dia terlalu baik Dia christmasnya dari Kat Terus ini packagingnya yang dear me X Sasa micin Ini lucu banget sih parah Kat ambil powdernya sama dua lipnya Ditunggu reviewnya Yeay ketipu yang udah nonton Yaudah stage-in aja di IGTV nya Kat ya Kalo misalnya ada mungkin Kat udah masukin di bawah kok Tenang aja Makan And the last Harusnya si Kat udah ngomongnya hampir lama banget ya Keliatannya sedikit ternyata cukup lama juga Nah yang ini tagetnya paling besar sih Tara Yang ini itu aksesoris Harusnya si Kat kayak Pilih bando-bando gitu ya Jadi kita lihat sih Ya Kat kan agak Sedikit nyantri gitu ya Suka Bando-bando cepit-cepit Yang nyantif juga suka Yang model laba-laba Kayak kelihatan Laba-laba Ada model perkucing-kucingan seperti ini Bisa bunyi Sket juga lihat Oh Yang pertama Sampai lupa loh Meskipun apa aja Yang pertama Tara Kat pilih sabuk Dan dia lubangnya banyak Jadi sekurus apapun Kat Yang itu agak sedikit mustahil Itu Kat masih bisa pakai Tuh Yak Caspernya juga cukup bagus Dan modelnya bukan yang tipis Cukup oke banget sih Ini kalo misalnya Kat bilang Jadi ya Kat cukup puas ya Oh Yang pertama Kat order itu Bando kekinian Perli-perli gitu Kat sebenernya punya yang ukurannya Normal Normal size Cuman Ternyata Agak sedikit Melenceng dari peredaran ya Kat akhirnya kayak order Penasaran sih lebih cepatnya Modelnya Kat mukanya yang selebar Kentang-kentang Dicampur telur ini Kalo pake yang gede lagi itu Hasilnya kayak gimana Jadi Kat order ini Dan ini pun murah banget Harganya Kali ini Kat cekin Yang ini Kat punya Harganya Harusnya ini yang lebih kecil kan Ini cuma 10.650 rupiah Parah gak sih murahnya Aduh Kat kasih aja deh linknya di bawah ya Biar kalian gak ketipu sama Orang-orang yang beli Eh salah Yang jual yang harganya nunjauh Sangat mahal sekali Dan ini warnanya cukup oke ya Kat pilih itu yang warna bronze Sebenernya sih Ya agak eksplasi ternyata Bagusan emas gitu ya Cuman agak terlalu kekinian Ngide banget Beli yang bronze Jadinya kayak gini Ini Gedenya pas ya Kalo misalnya Kat bilang Dan dia tuh gak ngikat Kalo gini masih bisa melorot Kalo misalnya di Telinga Kat itu Kayak di sebelah sininya Agak sedikit naik gitu Yah Namanya juga kepala kentang ya Satunya yang Kat order itu yang besar Dengan hiasan mutiara Ini yang lebih besar lagi Dan ini harganya Ini pun murah Gak sampai yang ratusan ribu Kayak orang-orang jual Ini cuman 18.900 Aka 19.100 Nah ini lebih gede ini Mutiaranya pun lebih gede lagi Mari kita lihat kalo di kentang gimana ya Gak sih Kucul cung Yang ini karena efek mutiaranya gede banget Ini menurut Kat bandonya kurang panjang Jadinya melorocong Jadi harus di jepit lebih kali ya Biar bisa Aduh Mudung Mungkin kalian kalo misalnya mau beli Agak Gak terlalu lebay Yang versi ukuran 10.000 aja ya Udah dapet Terus Next Ini juga Bando Dan ini warnanya Kat pilih Kalo gak salah Navy Navy Black gitu ya Cuman 17.400 Ya tulisannya Nah modelnya kayak gini Dan ini cukup bagus sih Dan Kat punya banyak banget Baju yang model pleated kayak gini Terus dia juga ada pernya Dan menurut Kat ini gak sakit Jadi Kat itu kayak Sering banget pake bandur Terus kayak Kalo dia terlalu ngikat Jadinya kepalanya sakit Ini geren Nah kalo ini enak banget sih Ya yang ini bagus Yeeey Kita nemu yang bagus sih Ini suka yang ini Dan ini murah banget juga Bisa dilewatin sih Kalian juga harus Harus borong kalo yang ini Kalo punya anak kalo bisa kembaran semua ya Nah ini ngomongnya si Bandana model telinga kelinci Namanya pokoknya unik-unik ya Luar biasa Tapi kok kelinci nya gak seindah di foto Loh Jelek Jadi fotonya tuh kayak gini Lucu banget kan Kat pilih yang warna pink Harganya 30.924 Terus datengnya jadinya Kok jadi sak kecepong ini Hmm Lelek Terus yang ini juga kegendutan Jadinya ya Hmm Lebih mirip pita ya Daripada Telinga kelinci Segitu aja Dari videonya Kat kali ini Mau kembali aja kalian suka Dan jangan lupa Ya Kat balik Udah lama banget absen ya Jadi Kat balik Sorry banget Dan taggy banget Yang udah setia nanyain Kat Mana video barunya lagi di Youtube Karena Akhir-akhir ini Kat kayak memang Agak lebih aktif di Instagram Makanya jangan lupa Follow ke Instagramnya Kat Di Kat Lux Pagezet Jadi segitu aja dari Kat Kat pamit dulu Seti biasa Love you and bye-bye Muah